Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR Oke teman-teman di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya Masih diseputar BPDB Di jenjang SMA atau Semekan Negeri Seprovinsi Jawa Timur tahun 2023 ini Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya Ini yang banyak sekali dilakukan Atau banyak sekali yang terjadi ya Ini mungkin bahkan kita juga sudah melakukan crosscheck data ke beberapa siswa Ini terkait dengan penyebab dan solusi ini tidak bisa login untuk melihat PIN ya Atau gagal Disini ada informasi ya Disini ada kombinasi NISN, NPSN, tanggal lahir dan tanggal KK atau SKD salah Nah ini banyak sekali informasi yang seperti ini ya Jadi ketika mau login itu tidak bisa Jadi ketika dia sudah crosscheck lihat PIN ya Tentunya dia sudah pengajuan PIN Tetapi dia ketika login kembali memasukkan NPSN, NISN, tanggal lahir, tanggal terbit KK atau SKD Jadi ketika klik login masuk ya Disini ternyata ada informasi kombinasi NISN, NPSN, tanggal lahir dan tanggal KK salah Ini padahal mungkin sudah dicoba ya berkali-kali ini Tidak tetap tidak bisa login Nanti kita akan coba memberikan solusinya ya Solusinya dan juga penyebabnya apa sih sebenarnya seperti ini Nah terus mungkin bagi teman-teman ya kemarin yang sudah mengajukan ini ya Jadi prosesnya ketika sudah proses sedang pengajuan PIN ketika menunggu ya Mungkin 2-3 hari lah ternyata ketika dicoba lagi ternyata tidak bisa login Nah ini sebenarnya bahaya teman-teman ya Bahayanya gini Kalau proses pengajuan PIN kalian ini ditolak ya Proses pengajuan PIN kalian ini ditolak Dan tidak segera diperbaiki ya tentu jadi masalah ya Nah misalkan nanti ada yang ditolak ya Dari ditolak itu kan harus segera diperbaiki Supaya PINnya itu segera terbit Sehingga nanti kalian waktu pendaftaran Kalian bisa mengikuti pendaftaran Atau mungkin nanti kalau ada proses Apa namanya latihan Kalian bisa segera dapat PIN Nah ternyata seperti ini ya gagal terus Nanti kita akan bahas Kita akan coba bantu ya teman-teman Ini kira-kira masalahnya dimana Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu Mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Bila anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Nah mungkin bagi kalian yang suka membaca berita Silahkan kunjungi saja di laman resmi kita Masitugadai.com Di sini kita akan berbagi informasi Khususnya di seputar dunia pendidikan Oke kita mulai untuk penyebabnya ya Jadi kita mulai dulu penyebab Dan mungkin apa sih korelasinya ya Apa sih ketika kita tidak bisa login itu Apa kendala kita Nah mungkin nanti kita akan nano Apa sih apa namanya Apa yang terjadi jika kita tetap tidak bisa login Oke yang pertama ini Kalau sudah seperti ini tidak masalah ya Artinya kalau pin sudah berhasil Dan pin terbit ya Mungkin kalian tidak jadi was-was ya Karena ya tentu Proses pengajuan pin kalian sudah aman ya Artinya sudah diterima oleh tim verifikator Atau mungkin kalau sedang menunggu seperti ini ya Kita harus tetap was-was ya Apakah selama pin itu belum terbit Kita masih menunggu ya Masih was-was apakah Pengajuan pin kita itu ditolak apa tidak Nah tapi yang jadi masalah adalah yang seperti ini ya Ketika dapat revisi ya Ketika ditolak sama operator ya Entah itu karena filenya buram Tidak terbaca Ataupun mungkin salah upload Nah ketika teman-teman ternyata tidak bisa login ya Artinya tidak bisa masuk Untuk mengecek lagi Nah ini juga yang jadi masalah ya Oke yang pertama kita cek dulu ya Mungkin penyebab gagal login ya Ketika cek pin ya Itu yang pertama teman-teman Nah ini mungkin salah NPSN ya Ini NPSNnya kurang digit ya Mungkin bisa apa namanya Salah angka ya Nah mungkin angkanya salah Atau mungkin bisa angkanya kurang Yang kedua ini salah tanggal lahir Ya atau kebalik hari atau bulannya Ini mungkin bergega banyak sekali teman-teman Ini penyebabnya adalah salah tanggal lahir Nah mungkin nanti ya Kita harus melakukan cross-check data dulu ya Bisa di rapornya Atau mungkin bisa di dapur tik sekolah ya Bisa menghubungi operator sekolah SMP-nya Atau mungkin salah NPSN ya Atau mungkin bisa kurang digit Jadi NPSN itu kan 10 digit ya Nah ini mungkin ada yang salah nomornya Atau mungkin ada yang kurang Sehingga tidak bisa Nah berikutnya Salah input tanggal terbit KK atau SKD Nah ini yang banyak sekali Itu ini ternyata teman-teman ya Ini yang menjadi geser ya Ini ada yang beberapa data itu yang geser Tanggal terbit KK atau SKD geser itu artinya Mungkin dia sudah merasa Yang di inputkan itu benar Tetapi ketika dicek di data sistem Ternyata salah Ini yang banyak sekali itu adalah tanggal terbit KK atau SKD Nah terus solusinya bagaimana Ya solusinya bagaimana apa yang harus kalian lakukan Ketika gagal check pin Yang pertama solusi yang dapat kalian lakukan Ini cek kembali data NPSN-nya Nah ini cek lagi data NPSN-nya Kalian bisa cross-check ya Jadi kalian bisa masuk di sini ya Ketikan aja di google misalkan ya SMPN 1 Kediri misalkan Nah ini nanti akan kelihatan ya Di sini dicek dulu Apakah sudah benar ya Ini NPSN-nya ya Terus ini alamatnya Terus misalkan dia berada di kecamatan KK Kediri Ini sudah benar atau belum Jadi yang pertama cek dulu data NPSN-nya Pastikan sudah benar ya Terus yang kedua Cek tanggal lahir kalian Nah tanggal lahir kalian ya Cek kembali tanggal lahir anda Di Dapodik Sekolah ya Di Dapodik Sekolah atau mungkin di rapor Ya bisa dilihat juga di rapor yang terakhir Di terakhir teman-teman mungkin bisa dicek di semester 5 ya Kalau semester 5 yang belum ada Itu data yang dipakai itu tanggal lahirnya salah apa enggak Ya Atau bisa dicekkan data yang di upload di rapor.ppdpjatim.net Jadi kemarin itu kan di sebelum Ini untuk lulusan tahun sekarang ya Tahun 2023 Itu kan ada verifikasi nilai rapor Dan juga ada entry nilai rapor oleh sekolah SMP Toto Sederajat Nah ini coba dicekkan dulu datanya ya Jadi data yang di upload di laman rapor.ppdpjatim.net Ini apakah sudah benar atau belum Ya jadi disini Ketika sekolah itu melakukan entry data Ya Atau mungkin kalian Apa namanya Tanggal lahir dan juga NISN Ya ini kan Yang bisa mengecekkan itu kan sekolah ya Jadi coba ketika sekolah itu melakukan entry nilai rapor Itu dicek lagi datanya Di Dapodik atau mungkin bisa secara online disini NISN.data.kendibu.co.id Disini masukkan NISN dan nama ibu kandung Maka nanti sudah akan tampil ya Data Apa namanya Tanggal lahirnya NISNnya Dan lain-lain Jadi Ini terkait dengan tanggal lahir dan NISN Dan NPSN ini bisa coba menghubungi sekolahnya Apakah datanya sudah benar atau belum Paham ya Jadi data yang di inputkan di rapor.ppdpjatim.net Ini bisa dicek atau mungkin bisa dicek di NISN.data.kendibu.co.id Ini untuk memastikan bahwa data kalian itu sudah benar Ya Nah kalau datanya sudah benar Tetap tetap tidak bisa login Nah ini mungkin yang terakhir adalah ini Cek mungkin ada salah input tanggal terbit KK atau SKD Nah ini biasanya teman-teman Ini kita juga menemui kasus juga ya Ini ada beberapa kasus Ini yang tanggal dan bulannya ini kebalik ya Tanggal dan bulannya ini kebalik Nah ini teman-teman mungkin ada yang pakai tanggal KK ya Ada pakai tanggal SKD Ini teman-teman ingat-ingat lagi ya Yang di inputkan itu apa Nah ini coba tanggal dan bulannya ya Ini untuk yang bulan 1-2 mungkin ada yang kebalik Contoh misalkan ya Misalkan 2 Juni ya 2 Juni Nah ini 2 Juni Ya SKD 2021 ini bisa kebalik ya Menjadi 6 Februari Ya bisa menjadi 6 Februari Ya 2021 Paham ya maksudnya Jadi tanggalnya kebalik ya Misalkan ini tanggal 26 ya 26 2021 ya Nah ini Ini coba dicoba Ini coba dibalik ya Menjadi 6 Februari Ya menjadi 6 Februari Nah ini 2021 Ini hanya dicoba saja Tetapi yang bulannya tentu Melebih Desember ya Itu tentu tidak bisa Ini tidak bisa dibalik Misalkan tanggal 13 Ya bulan Apa namanya Bulan Ini kan tanggalnya ya Kalau bulannya kan maksimal kan 12 Nah ini kalau yang di atas ini ya Mungkin tidak bisa dibalik Tidak bisa terbalik Ya ini berarti ada kesalahan tanggal SKD Atau tanggal KK yang di inputkan Ya Tapi coba kalau yang Di bawah 12-12 Ini kan masih bisa dibalik ya Misalkan tanggal 11 Ini coba dibulak-balik Biasanya saya juga menemui kasus Itu tanggal terbit KK-nya ini kebalik Atau mungkin tanggal Lahirnya Ini juga mungkin ada yang salah Atau mungkin ada yang kebalik Coba dibalik Untuk yang Apa namanya Yang maksimal Desember Ya kalau bulannya Melebih 12 kan Tidak bisa terbalik ya Karena Maksimalnya adalah Tanggal 12 Apa maksimalnya Bulan 12 Paham ya Nah terus yang berikutnya Yang bisa kalian coba Itu adalah ini ya Ini yang bisa kalian coba Nah ini Hubungi sekolah SMA Atau SMK Negeri terdekat Karena yang melakukan verifikasi PIN Itu kan ini ya Yang melakukan verifikasi PIN Itu kan ini Jadi sekolah SMA Atau SMK Negeri terdekat Ini siapa tahu Nah ini siapa tahu ya Data pengajuan PIN Anda ini Masuk di sana Ya jadikan pengajuan PIN itu kan Masuk di SMA Atau SMK Negeri terdekat Nah ini kalau datanya Masuk di sana Di sekolah ini ya Artinya masuk di sekolah ini Kalian bisa coba Dicekkan datanya ya NPSNnya itu berapa NISNnya itu berapa Yang kalian inputkan Tanggal inputan Tanggal KK SKD ini ada Dan juga tanggal lahir Ya dan juga tanggal lahir Ini ada Jadi semua Tim verifikator PIN Ya tim verifikator PIN Ketika data kalian itu Masuk di sekolah itu Ini sekolah itu Bisa mengecek data NPSN NISN ya Tanggal inputan KK Tanggal lahir Terus Sekolah asal kalian itu Di mana Terus dan data-data lainnya Itu sekolah itu bisa Jadi dipastikan bahwa Data kalian masuk di sini Nah tetapi kalau misalkan Datanya itu tidak masuk Di sekolah yang Terdekat dengan kalian ya Nah ini mungkin sekolah ini Bisa membantu Untuk meneruskan ya Datanya itu ke cabang dinas Nih ke cabang dinas Nah cabang dinas ini Biasanya juga ada timnya ya Ada tim PPDB Nanti untuk membantu Orang tua atau siswa yang kesulitan Nanti mungkin sekolah bisa Meneruskan ke cabang dinas ini Untuk dilakukan cross-check datanya Nah data-cabang dinas ini Kalau kita cross-check ya Kita confirm apa Kita komunikasi dengan cabang dinas Cabang dinas ini Hanya terbatas di wilayahnya Ya dia Hanya terbatas di wilayah Misalkan kalau dia cabang dinasnya Misalkan Malang misalkan ya Misalkan Malang Ini dia hanya bisa Mengecekkan seluruhnya di Malang Ini ada data-data siswa Yang ada di Malang Ini misalkan Jadi kita coba kemarin Dia hanya bisa ngecek itu Dia dari SMP mana Gitu aja Dia tidak bisa Mengecek NPSN-nya berapa NISN-nya Tanggal inputan KK NISN ini tidak bisa Ya jadi solusinya Kalau data semua 4 ini sudah benar Ya dibolak-balik sudah benar Tidak bisa Coba minta bantuan SMA atau SMK negeri terdekatnya Paham ya Mungkin kalau pinnya itu masuk Di SMA yang kalian tujuh Itu bisa dikosekkan datanya Tapi kalau tidak Mungkin sekolah ini bisa membantu Meneruskan ke cabang dinas Untuk mengecekkan data kalian Ya mungkin ada salah datanya itu Dimana Nah terus berikutnya yang 6 Nah 6 ini baru Kalian bisa menghubungi call center PBDP di cabang dinas terdekat Ya seperti yang saya jelaskan tadi Biasanya dinas itu juga ada Timnya yang untuk membantu Proses PBDP Nanti yang dicekkan ya nih Datanya NPSN kalian itu berapa sih Data-data yang ada di Di database-nya Yang ada di server-nya PBDP Jatim ini Kan datanya akan masuk di server-nya ini Nanti biasanya akan dibantu Untuk mengecekkan datanya ya Mulai dari NPSN NISN Tanggal inputan KK atau SKD Dan juga tanggal lahirnya ya Dan juga tanggal lahir Karena itu data yang untuk Melakukan kursi data Nah Nanti kalau mungkin di cabang dinas itu Tidak ada datanya Ya kalau tidak ada datanya Itu bisa diteruskan ke provinsi Nah ini selaku Pemilik server-nya Ya jadi nanti Apa istilahnya ada Berjenjang ya Jadi ada berjenjang Jadi siswa itu menghubungi Coba menghubungi sekolah Sekolah itu coba Menghubungi cabang dinas Ya nanti cabang dinas Nah terakhir disini teman-teman Hubungi call center Atau helpdes PBDP Jatim Inti untuk cross-check data Inputan datanya Apakah data kalian itu sudah Masuk ke server atau belum Apakah data kalian yang kalian inputkan itu ada salahnya Atau tidak Jadi terakhir adalah Hubungi call center Nah call center itu ada disini Ya mungkin ada teman-teman yang Tidak tahu ya Call center-nya berapa Kalian bisa mengikuti Cek disini Layanan call center PBDP Jatim 2023 Ini bisa dilakukan via whatsapp Ya Nah via whatsapp bisa langsung Telepon Atau mungkin kalau operator sekolah ya Bisa melalui nomor whatsapp Atau telepon yang sudah disediakan Ya jadi Itu mungkin solusi yang dapat Saya sampaikan ya Dan kemarin Saya bisa menghubungi call center ya Atau mungkin sekolah ini Ini bisa langsung di cross-checkan datanya Dan Alhamdulillah ya Banyak pin itu yang bisa Dicoba untuk login Jadi loginnya berhasil Dan semoga saja Semoga saja Pin kalian itu terbit ya Sehingga kalian bisa Aman ya Bisa ayem Untuk bisa mengikuti pendaftaran Di PBDP Jatim ini Tahun 2023 Oke teman-teman Cukup sekian saja Informasinya dapat kami sampaikan Semoga informasi ini bermanfaat Mohon maaf jika ada salah-salah kata Dalam memberikan informasi Dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya Egyri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax